Banjir bandang menerjang Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Sumsel, setelah diguyur hujan semalaman, Kamis, 9 Maret 2023, hujan terus turun mengakibatkan sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap, bahkan, luapan hingga ke rumah-rumah warga. Seperti terjadi di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, informasi dihimpun, sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang siap panen porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut, YN Japrak. Warga Tanjung Sirih Kecamatan Pulau Pinang mengatakan, pagi tadi air tiba, tiba masuk hingga ke rumahnya, beruntung. Saat itu ia dan istrinya sudah siaga sehingga bisa lepas dari maut, sementara, tampak air deras meninggi mencapai 4 meter hingga menyentuh. Jembatan Tanjung Sirih, akibatnya akses jalan menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung, pagar alam terhenti, akibat arus air sungai yang deras. Kota Pemierahan, barang kera, tengah kerja, nakibat garam, jangan sampai keLeadaan Menteri ini, saya akan menacau apa yang akan saya katakan, saya akan menangkap aku, memang ur �et musiik yang bergembang. Ternyata Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!